Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jambi Senin malam menggelar silaturahmi kader dan alumni. Pada silaturahmi ini turut mendiskusikan permasalahan Indonesia bersama Ketua KPK Priode 2011-2015. Tidak hanya penegak hukum, upaya pemberantasan korupsi turut membutuhkan partisipasi generasi milenial sebagai garda terdepan. Integritas dinyatakan sangat penting ditanamkan kepada generasi milenial sejak dini. Upaya tersebut turut dijawab oleh Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jambi dengan gelaran diskusi publik kader dan alumni. Silaturahmi kader dan alumni HMI Cabang Jambi digelar pada Senin malam dengan mendatangkan pemantik fenomenal dalam tanda kutip musuh para koruptor, yakni Ketua KPK Priode 2011-2015, Abraham Samad. Dalam pemaparan diskusi, Abraham Samad mengatakan Indonesia melekat dengan praktek dinasti politik. Tidak, hampir di seluruh Indonesia praktek-praktek yang namanya dinasti politik itu berjalan seperti itu. Di Sulawesi Selatan juga ada. Menanggapi praktek korupsi di Indonesia, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jambi Bayu Anugrah mengatakan, kehadiran sosok Abraham Samad diharap mampu membangun pola pikir para kader HMI untuk turut melawan korupsi. Dengan adanya kegiatan ini, kita bisa memilih mana permasalahan emang benar-benar permasalahan yang emang benar-benar dinasti politik melahirkan jiwa korupsi dari segi negatif ataupun dari segi positif. Di sini kita melihat fenomena yang ada di Provinsi Jambi bahwasannya banyak sekali OTT, apalagi operasi tangkap tangan ini yang identik dengan yang namanya dinasti politik tadi. Nah, dengan adanya diskusi ini, maka terlahirlah sebuah solusi-solusi dan pemikiran-pemikiran iklilian dari Bang Abraham Samad. Pada kesempatan ini, Abraham Samad berharap kepada para kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jambi untuk selalu membantu memerangi kasus korupsi yang ada di Provinsi Jambi. Kita ingin mendorong generasi material sebagai generasi yang memberikan kontribusi edukasi kepada masyarakat supaya melakukan atau indeksi budaya-budaya atau value nilai-nilai anti korupsi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena dengan nilai-nilai budaya anti korupsi yang kita bisa dilakukan kepada masyarakat, saya sangat yakin bahwa perilaku-perilaku korupsi akan mudah dijaga ke depan.